Intro Halo selamat sore Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan bapak siapa dimana pak? Dari Abu Bakar di Belaju Iya silahkan pak Abu Bakar Selamat sore dok Selamat sore pak Abu Bakar Ada yang mau tanyakan Iya pak Saya kalau kena panas ini dok Iya Kena panas itu selalu pusing kepala Pusing pak ya? Pusing ya Kemudian saya coba cek di dokter Terutama di kemarin di coba-coba di setelah satu rumah sakit Kemudian di sakit negeri juga Ternyata tensi saya itu 160 per 60 dok 160 per 60 160 ke 60 Kemudian di tumit gitu dok Kalau sering berdiri Tumit itu pegalnya dan sakit dok Nah kira-kira ini dok Dok dokter kemarin yang saya tanya itu Belum ada solusi dia dok Iya Obat apa yang harus saya makan Jadi itu hanya diberi apa Katanya istirahat ya Istirahat sudah cukup dok Istirahat sudah cukup Umur Bapak berapa pak? 50 dok 50 ya? 50 ya Tapi dulunya memang mantan atlet dok Oh Dulunya Iya betul Itu saja dok Tolong Terima kasih Baik terima kasih Pak Bu Bakar di Pelajuna ini Sangat jauh sekali dok 160 ke 60 Sistodiastro ini sangat jauh sekali Betul Ini kalau kita lihat batasan kita tadi kan 140 per 90 Kalau yang atasnya sudah masuk Iya 160 ya Tapi bawahnya di bawah ini Malah hipotensi dok ya? Hipotensi 60 Dalam kondisi ini kita sebut sebagai hipertensi sistolik Jadi tetap dia hipertensi Hanya? Sistoliknya Sistoliknya Yang pertama Kalau dulu ya Kira-kira dulu ini 10-20 tahun yang lalu Iya Banyak orang yang berpendapat bahwa hipertensi sistolik ini tidak bahaya Karena yang bahaya katanya yang bawahnya Iya Kalau yang bawah yang 100 itu lebih berbahaya dibandingkan yang atasnya 160 misalnya Tapi berdasarkan penelitian yang cukup besar Iya Yang multinasional Ternyata hipertensi sistolik ini lebih bahaya Dari hipertensi sistolik dan diastolik Jadi hipertensi sistolik ini banyak dialami oleh orang usia lanjut Jadi 50-60 tahun itu banyak terjadi Nah hanya yang menariknya untuk Pak Bu Bakar ini Iya Tekanan darah yang diastolik itu terlalu rendah 60 Biasanya orang hipertensi sistolik itu 160 per 80 gitu ya Sedangkan ini terlalu rendah Dia 60-40 Jadi saya menganjurkan kepada Pak Bu Bakar Untuk ngecek Ngecek jantungnya Kenapa sampai tensi yang diastolik ini jadi rendah sekali Ada tidak faktor-faktor lain Ada menurut literatur, menurut kepustakaan bahwa untuk yang tensi jarak ini, jarak yang jauh ini Itu bisa disebabkan oleh beberapa hal Di antaranya orang yang anemi, yang kurang darah, kemudian orang yang hipertiroid, dan yang ketiga ada orang yang gangguan katup Jadi gangguan katup jantung Nah itu menyebabkan tekanan darahnya bahkan sampai 0 Jadi misalnya 200 per 0 Ada yang seperti itu Jadi katup aortanya itu yang istilahnya tidak bagus Sehingga tekanan darahnya jauh Saya menyarankan ke Pak Bu Bakar untuk Coba-coba ke rumah sakit yang lebih besar Mungkin kita harus lakukan ECHO, pemeriksaan laboratorium Termasuk untuk kakinya tadi Tumitnya Tumit sakit itu biasanya tidak ada hubungan dengan hipertensi Tapi bisa banyak berhubungan dengan penyakit reumatik Atau gangguan asam urat, yang lain-lain Ini menarik sekali dokter Tadi dokter sempat menyebabkan berhubungan dengan katup jantung Nah yang saya sedikit penasaran adalah Apakah pada pasien pengguna alat pacu jantung dok? Nah itu apakah ada, akan bisa menyebabkan hipertensi dok? Umumnya tidak berhubungan langsung Karena untuk alat pacu jantung Itu biasanya mengatur irama jantung Dia irama jantung, justru kalau irama jantungnya terlalu lambat Itu pakai alat pacu jantung Kalau irama jantung yang terlalu lambat Nanti tekanan darahnya akan turun, akan drop dia Makanya alat pacu jantung secara umum Sebetulnya tidak menaikkan tekanan darah Tapi dia mengatur irama jantung itu supaya menjadi normal Sudah disetting Sesuai dengan degup jantung yang normal Nah dokter, tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa Tentang gaya hidup Nah pola makan seperti apa dok? Yang bisa menghindarkan kita dari hipertensi Yang pertama soal garam tadi Itu ada penelitian Itu katanya di daerah Kutub, daerah Eskimo Orang sana tidak mengenal garam Jadi dia tidak pernah makan garam kayak kita Dan ternyata rata-rata tekanan darah orang di sana 120 per 70 Jadi begitu pengaruh garam pada hipertensi Hipertensi memang sangat banyak sekali Sangat banyak Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya mengurangi garam Dan garam ini banyak sekali pada makanan-makanan yang fast food Makanan kaleng itu banyak sekali makanan garam Jadi kalau bisa ini harus dikurangi Kemudian yang kedua otomatis makan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak Karena karbohidrat yang lemak Dia bisa berhubungan langsung ke hipertensi Bisa berhubungan melalui kegemukan Jadi orang yang gemuk Nanti ada berbagai hormonnya Leptin segala macam Dia tensinya akan naik Itu untuk makanan Dan yang juga sangat penting Masalah gaya hidup ini adalah Aktivitas Jadi kita selalu dianjurkan untuk melakukan Olahraga minimal 3 kali seminggu Selama setengah jam Jadi baik pada orang yang belum hipertensi Atau pada yang sudah hipertensi Tapi memang jenis olahraganya beda Kalau orang yang sudah hipertensi Dia tidak boleh lagi olahraga yang sifatnya kompetisi Ya kayak bulu tangkis, main tenis itu harus sudah Memang hanya olahraga ya Cukup untuk menjaga kemungkinan tubuh seperti itu Jadi seperti aerobik, jogging, senam, renang Itu boleh sekali Baik Sangat membantu sekali Mungkin pemirsa di rumah yang belum mengetahui dokter ya Dan pemirsa kami akan jeda terlebih dahulu Namun kami masih mengundang Anda Untuk bergabung bersama kami di 0713-1454 Dokter keluarga dengan tema hipertensi Masih akan kembali setelah jeda berikut Terima kasih